Pemirsa tiga korban tewas dalam tabrakan beruntun di Jalan Tol Sipali, Subang, Jawa Barat dibawa pulang keluarga ke rumah duka di Bandar Lampung minggu sore. Selain ketiga jenazah, istri korban yang mengalami luka-luka juga ikut dipulangkan. Satu persatu, jenazah korban kecelakaan maut di Jalan Tol Sipali dibawa pulang ke Bandar Lampung, Lampung dari kamar jenazah RSUD Subang. Ketiga korban, Sahrial dan dua anaknya, Arkan serta Talita. Sebelumnya, pihak rumah sakit melakukan visum atas korban. Ketiga korban tewas mengalami luka serius di dada, kepala dan kaki sehingga menyebabkan kematian. Sementara istri korban tewas yang juga terluka dalam kecelakaan tersebut ikut dibawa pulang dengan mobil ambulansi terpisah. Sang istri belum mengetahui jika suami dan dua anaknya telah meninggal dunia. Ternyata luka-luka yang dialami oleh korban, karena mungkin bentukannya sangat keras, terutama di bagian dada, kemudian di bagian tangan tadi ya. Dan apa lagi tadi ada kaki yang memakibatkan kaki-kaki yang menyebabkan. Labrakan beruntun antara minibus, truk, dan bus sinar jaya terjadi di Jalan Tol Sipali. Saat kejadian, bus sinar jaya melaju kencang dari arah Jakarta menuju Cirebon, lalu menabrak truk di depannya. Hingga bus kemudian oleng ke kanan, masuk jalur lawan, dan menabrak minibus. Selain tiga korban tewas sekeluarga, sepuluh penumpang bus mengalami luka-luka. Sopir bus yang sempat kabur usai kejadian, akhirnya ditangkap polisi di rumahnya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, INews melaporkan.